Tempat terbaik untuk dikunjungi di Spanyol. Ketika bepergian ke Spanyol, Anda akan menemukan bahwa ada banyak tempat untuk dipilih. Kepulauan Balearic dipenuhi dengan pantai-pantai indah, sementara Madrid, ibu kota Spanyol, adalah kota Semarak yang menawarkan segala yang dapat Anda bayangkan. Baik Anda mencari iklim dingin atau angin sepoi-sepoi, Spanyol memiliki sesuatu untuk Anda. Dari feria hingga lanskap pegunungan yang menakjubkan, Spanyol memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Granada adalah kota bersejarah yang dikelilingi oleh pegunungan Sierra Nevada, tetapi lebih dari Alhambra yang suram. Pusat bersejarah Granada adalah lokasi Souk Maroko, katedral besar, dan lingkungan sejuk dengan tapas gratis. Jika Anda sedang mencari obat geografis di selatan Spanyol, Granada adalah tempat untuk pergi. Anda dapat dengan mudah menjelajahi jalanan berbatu dan menikmati makan siang tapas gratis di salah satu restoran, Granada Feria. Granada Feria adalah salah satu festival tahunan tertua di Spanyol dan menampilkan lebih dari 200 jenis barang yang berbeda. Pekan raya jalanan yang penuh warna dan semarak berlangsung di Plaza Nueva, sebuah alun-alun yang pernah menjadi pusat adu banteng, permainan, dan turnamen. Nikmati minuman lokal di kafe terdekat dan saksikan artis jalanan dan turis lewat Malaga Feria. Festival Malaga Feria dibagi menjadi dua bagian, perayaan siang hari dan pesta malam hari. Bagian siang hari berlangsung di pusat kota bersejarah. Penduduk setempat pergi ke jalan-jalan yang dihiasi dengan flamenco dan musik tradisional Spanyol untuk menikmati perayaan. Restoran dan kedai makanan berjajar di halaman feria dan menyajikan makanan khas setempat. Anda dapat menikmati segelas sangria sambil menyaksikan penduduk setempat menikmati perayaannya. Sevilla, kota Sevilla adalah yang terbesar keempat di Spanyol. Ini memiliki area pusat kota yang sangat padat, sehingga ideal untuk berjalan-jalan. Pusat Sevilla adalah katedral, pemandangan yang harus dilihat, tetapi Anda juga dapat menemukan restoran top dan atraksi lainnya dalam 15 menit berjalan kaki. Kemudian, setelah Anda menghabiskan atraksi utama kota, pergilah ke banyak museum dan atraksi lainnya di daerah sekitarnya, Tarragona. Selain suasana kosmopolitannya, Tarragona juga merupakan rumah bagi beberapa tradisi Katalan tertua. Kota ini juga dikenal dengan menara manusianya, yang melibatkan penumpukan orang di atas satu sama lain. Acara tradisional Katalan ini diadakan selama festival, dan ada replika seukuran menara ini di Jalan Ramblas. Selain itu, kota ini juga menyelenggarakan festival 10 hari tahunan yang disebut Santa Tecla, yang melibatkan patung-patung boneka raksasa, pertunjukan kembang api yang spektakuler, dan banyak makanan perayaan, Lamanga de Mar. Menor cuaca di Lamanga Del Mar Menor sangat bervariasi sepanjang tahun, dengan hari terpendek di bulan Desember dan terpanjang di bulan Juni. Selama waktu ini, matahari akan terlihat 90 persen dari waktu. Periode senja dan malam hari berlangsung selama sekitar 9,5 bulan, dengan hari terpendek di bulan Desember menjadi 10 menit lebih pendek dari hari terpanjang. Katedral Kadis Katedral Kadis adalah salah satu landmark paling terkenal di Kadis, Spanyol. Kubah emasnya menjadikannya bangunan yang mencolok secara visual. Konstruksi dimulai pada 1722, dan katedral sekarang berusia lebih dari 200 tahun. Masuk ke katedral gratis, tetapi orang dewasa harus membayar 6 euro untuk panduan audio. Tur ini mencakup akses ke Museum Gereja, Ruang Bawah Tanah Katedral, dan Torre del Reloj, yang menawarkan pemandangan kota yang indah. Terima kasih telah menonton!